Umay Syahab trending di Twitter, sebut kalau mau makan gratis, ke lokasi syuting saja. Muhammad Arviza Syahab, atau yang biasa dikenal dengan sebutan nama panggilan, Umay Syahab. Mendadak viral, hingga sukses menjadi trending Twitter hari ini, selasa tanggal 6 Februari tahun 2024. Diketahui, Umay Syahab adalah seorang aktor, sutradara, produser, penulis naskah, juga seorang penyanyi. Umay Syahab lahir di Jakarta, tanggal 16 Februari tahun 2001, kini usia Umay Syahab sudah menginjak 22 tahun. Sosok Umay Syahab sangat banyak dikagumi oleh kalangan anak-anak muda, karena di usianya yang masih sangat muda, Umay Syahab mampu menjadi seorang sutradara, sekaligus seorang produser, di sebuah film miliknya sendiri. Namun, baru-baru ini, sosok sutradara, sekaligus produser Cinemaku Pictures tersebut, mendadak viral. Lantaran sebuah unggahannya, di sosial media ex Twitter, Umay Syahab terlihat menyematkan sebuah cuitan. Kalau mau makan siang gratis mah, lu orang datang aja ke lokasi syuting. Bilang aja asistennya artis, jangankan makan siang, kopi item, es teh manis, ampe gorengan-gorengan ada. Begitulah, isi dari bunyi cuitan ex Twitter, milik akun Umay Syahab at Umay Syahab, yang diunggah Senin, tanggal 5 Februari tahun 2024. Rupanya, Umay Syahab sangat kontra sekali, dengan program makan siang, dan susu gratis, untuk mencegah stunting pada anak-anak. Yang program tersebut, digaungkan dan dideklarasikan, sebagai bentuk program unggulan, dari calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, dan Gibran Raka Buming Raka, jika mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden 2024. Namun kini, cuitan ex Twitter milik Umay Syahab tersebut, seketika trending, dan mendapatkan beragam komentar kritikan, dari warganet. Banyak yang menyayangkan, dengan isi dari cuitan Umay Syahab tersebut, karena menurut warganet, program makan siang dan susu gratis tersebut, sangatlah penting. Masih banyak anak-anak sekolah, yang tidak makan layak, karena tidak punya uang, untuk jajan saat jam makan siang di sekolah. Bahkan, ada anak sekolah, yang membawa bekal makan ulat sagu, karena tidak adanya uang, untuk membeli lauk-pauk makan siang saat di sekolah. Namun, sosok sutradara Umay Syahab tersebut, terlihat malah membandingkan, jika ingin makan siang gratis, cukup datang saja ke lokasi syuting, dengan mengaku sebagai asisten artis, maka akan mendapatkan makanan. Kini, sosok Umay Syahab tersebut, akhirnya menjadi bulan-bulanan warganet, bahkan semua sosial media milik Umay Syahab tersebut, kini sudah dibatasi.